Hai, Sobat Kata Cerita. Sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 79 Saat Ustadz Fatir ingin menjawab perkataan dari mantan istrinya, tiba-tiba pintu Tainah tersebut dibuka oleh Hamis. Ya, Hamis ikut Nainah dan Ammar ke Indonesia, sebab ia juga ada sedikit urusan di sana sehingga ia menawarkan untuk pergi bersama. Maaf, Tuan. Tolong jangan mengganggu calon istri saya. Tukas Hamis dengan tegas. Calon istri? Fatir dan Salwa mengulangi perkataan dari pria yang berada di hadapannya, sementara Nainah sendiri yang mendengar itu hanya menolehkan kepalanya ke arah Hamis dengan pandangan sendu miliknya. Ya, Tuan. Wanita ini adalah calon istri saya. Tegasnya pada dua orang tersebut. Nggak mungkin. Anda pasti sedang bercanda, kan? Nainah nggak akan semudah itu untuk menikah kembali. Bantah Fatir yang tak percaya begitu saja. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Tanya Hamis dengan tenang. Karena saya dan Nainah saling mencintai. Ucap Ustadz Fatir dengan tegas. Dek. Salwa yang mendengar perkataan sang suami seketika matanya menjadi memanas. Ia tak menyangka bila ternyata selama ini sang suami mencintai mantan istrinya sampai sekarang. Tapi bukan suaminya juga, kan? Ia juga mengizinkan mereka bersama bila sang suami ingin memadunya atau menceraikan dirinya. Namun kenapa rasanya sakit sekali hatinya saat mendengar ungkapan dari mulut langsung sang suaminya ini? Saling mencintai, tapi saling menyakiti. Komentar Hamis. Apa maksud Anda? Tanya Fatir yang tidak paham akan perkataan Hamis. Saya rasa Anda paham akan maksud dari pertanyaan saya. Ucap Hamis yang memandang Fatir dengan tetapan tajamnya. Niatnya ia ingin menyusul Naina. Namun baru saja ia sampai di depan toilet itu, dirinya malah tak sengaja mendengar ada yang berusaha menyudutkan Naina. Untung saja toilet tersebut dalam keadaan sepi, sehingga tanpa ragu lagi dirinya langsung masuk ke dalam. Saya tidak pernah berniat menyakiti Naina. Tapi Naina sudah, sudah apa Ustadz? Ustadz berselingkuh atau sudah menipu Anda? Ya? Timbal Naina, dengan mata yang memerah menahan amarahnya yang sedari tadi ia tahan tersebut. Apakan? Itu namanya tidak saling menyakiti. Tambahnya Hamis. Kalau saling mencintai, aturan saling mempercayai satu sama lain, bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan saja. Ibunya yang menohok sekali. Maaf menyela, tapi sepertinya ini Anda tidak bisa ikut campur sebab Anda masih orang luar aki. Jeletuk salwa yang sudah bisa mengendalikan dirinya lagi. Maaf, sepertinya Anda juga tidak bisa diam saja. Saat suami Anda dengan gamblangnya bilang saling mencintai, apa Anda tidak sakit hati akan pengakuan tersebut? Sahut Hamis dengan senyum tipisnya. Saya rasa itu bukan urusan Anda. Tekan salwa. Namun lagi-lagi Hamis tidak memperdulikan perkataan salwa tadi. Ia masih saja menatap Fatir dengan garang seakan-akan mereka adalah musuh. Padahal ini adalah kali pertamanya mereka bertemu. Ayo Amar, kita harus segera pergi. Ayo. Ajak Hamis yang mengambil ahli Amar ke dalam gendongannya. Tunggu, dia anak saya. Ucap Fatir yang merasa tidak ikhlas bila Amar digendong oleh orang lain. Anak? Ulang Hamis dengan menahan tawanya itu. Ha ha, apa Anda sedang mengigau? Ucap Hamis lagi. Amar yang melihat sang ustad tertawa, ia pun ikut tertawa. Tawa yang sangat persis seperti Naina hanya saja wajahnya sangat mirip dengan sang ayah. Saya tidak mengigau. Tekan Fatir. Adik Nana, lebih baik kamu bawa Amar. Dia tidak baik menyaksikan pertengaran ini. Ucap Hamis yang mengabaikan ustad Fatir. Naina Azharah, kembalikan Amar. Saya juga berhak atas dirinya, saya ayahnya. Bagik Fatir yang merasa kesal. Nah, cepat bawa Amar. Desak Hamis yang sedikit geregetan dengan Naina yang masih saja diam di tempat. Naina Azharah. Tekan Hamis menyadarkan Naina yang sedari tadi hanya diam saja. Ayo nak, kita beli es krim dulu. Akhirnya Naina sadar dan bergegas pergi dari sana. Kamu tidak bisa membawa anak saya seperti ini, Naina. Nah, saya bisa saja menutup kamu ke pengadilan atas penipuan. Ancam Fatir. Dek. Naina yang mendengar itu seketika menghentikan langkahnya. Ia tak menyangka bila ustad yang dulu sangat ia cintai. Dan ia impikan ternyata bisa berbuat seperti ini padanya. Dengan berniat ingin melaporkan dirinya ke pengadilan agama. Apa Anda bilang? Ingin melaporkan saya? Tunjuk Naina pada dirinya sendiri. Naina, apa yang kamu lakukan? Dia hanya mengancam saja. Cepat pergi dari sini. Perintah Hamis. Namun Naina malah mengabaikan dan tetap bertahan di sana. Tentu saja karena kamu telah meniput saya. Ucap Fatir dengan tenang. Dan saya juga akan melaporkan Anda atas KDRT dalam rumah tangga. Balas Naina pada Fatir. Skagmat. Ustaz Fatir dibuat tidak bisa berkutik. Di saat Naina membalas perkataannya tadi. Ia tak menyangka bila Naina berniat melaporkan balik dirinya. Satu bulan setelah kejadian itu. Ponda pesantren yang berada di kota B saat ini sedang ada acara besar. Para santriwati saat ini sedang patah hati berjamaah. Saat mengetahui bilagus idaman mereka akan segera menikah. Bahkan pernikahan yang kali ini jauh lebih meriah daripada waktu pernikahan kakaknya tersebut. Cie yang akan menikah. Guda Usman pada adiknya itu. Apa sih? Tidak jelas sekali dirimu ini mas. Saud Hamis dengan menahan senyumnya itu. Ili-ili padahal batinnya senang kan? Timpel kakak ipar hamis tersebut. Enggak. Saud Hamis. Oh enggak senang ternyata. Yaudah ya. Bilangin sama mempelai wanitanya Ki. Besok suruh batalkan saja pernikahannya. Canda kakak iparnya. Eh-eh-eh, enggak bisa kayak gitu dong. Protes Hamis. Ustadz, bagai kamar. Amar, sudah berapa kali dibilang. Jangan panggil Ustadz lagi sayang. Tapi ayah sayang. Ucap istri dari Usman tersebut. Hehehe, maaf bunda. Saud Amar dengan cekikikan. Keluarga Naina saat ini sedang berada di pondok tersebut. Untuk acara besok pagi. Yaitu acara ijab kabul pernikahan Naina dan Gus Hamis. Atau biasa disebut Ustadz Hamis. Sayang kok belum tidur sih? Ini kan sudah malam loh. Tanya Hamis dengan lembut. Amar enggak bisa tidur us. Eh, ayah. Soalnya kakak tadi tentang-tentang Amar. Aduh Amar pada semua orang yang berada di sana. Yang dimaksud oleh Amar adalah anaknya Usman. Yang terkenal akan kenakalannya tersebut. Ya sudah, mau tidur dengan ayah? Tawar Hamis pada calon anak sambungnya. Memang boleh? Tanya Amar dengan polosnya. Tentu saja boleh. Memang siapa yang berani melarangnya? Ucap Hamis dengan senyum nyejukannya itu. Uma? Sahut Amar dengan cepat. Eh? Hamis dan yang lain dibuat mati kutu oleh jawaban Amar tersebut. Itu mungkin, ehm... Ustaz Hamis bingung harus menjawab apa. Sebab ini akan berbahaya untuknya. Apa, ayah? Tuntut Amar. Sudah-sudah, ayo kita tidur. Anak kecil enggak boleh tidur malam-malam. Ucap Hamis yang mengalihkan pembicaraan tersebut. Jadi nanti kalau sudah besar, baru boleh tidur malam-malam ya, ayah? Tanya Amar dengan mata polosnya. Kalau sudah besar, tentu saja boleh. Sahut Usman. Berarti Amar harus cepat besar dong kalau gitu? Jawab Amar dengan semangat. Makanya, makan yang banyak ya, biar cepat besar. Timpal kakak ibarnya Hamis tersebut. Bab 80 Malam semakin larut, namun Naina tak kunjung tertidur. Ia masih tidak menyangka bila hanya tinggal beberapa jam saja, ia akan menikah kembali. Dok, kamu kenapa belum tidur? Ini sudah cukup larut lho. Tegur sang ibu yang terbangun itu. Nana masih enggak percaya, umi, bila Nana akan menikah lagi. Jeletuk Naina. Setiap takdir manusia sudah ditetapkan, dok. Bu Umayya memberi nasihat untuk sang putri. Tapi, dulu Nana selalu berharap menikah sekali seumur hidup, mi. Sahut Naina. Dok, kita hanya bisa berencana, tapi apa kamu lupa? Mila Allah lah yang mempunyai kehidupan. Mau segera siapapun kamu mencobanya, tapi kalau Allah tiap meridauinya, semua akan sia-sia. Cobalah buka hatimu, lihat ketulusannya, maka disanalah kamu akan melihat kebahagiaanmu itu. Namun, Naina hanya diam saja. Ia sedang meresapi apa yang dikatakan oleh ibu yang sudah melahirkannya itu. Semua yang menurutmu indah, belum tentu di dalamnya juga indah, bukan? Sama halnya dengan pernikahan ini. Apa yang kamu rasa, belum tentu juga sama dengan rasa yang kamu bayangin. Imbuhnya. Nana hanya takut kejadian itu terlang lagi, mi. Ucap Naina yang memadang lurus ke depan. Apa yang kamu takutkan? Tanya Umi pada anaknya itu. Apa kamu takut Ustaz Hamis memiliki sifat yang sama dengan mantanmu itu? Tebak Bu Umayya dengan mengangkat sebelah alisnya. Naina hanya bisa menggelar nafasnya. Ia menundukkan kepalanya dalam dalam. Ia tak menyangka bila ibunya itu bisa menebak apa yang ada di pikirannya saat ini. Wajar kamu berpikiran seperti itu. Namanya manusiawi. Namun, Bu Umayya sengaja menghentikan perkataannya dan menekan kata namun tersebut. Sambil tak senyum ke arah sang putri. Namun apa Umi? Tanya Naina yang sudah penasaran tersebut. Penasaran ya? Sama, Umi juga. Janda Bu Umayya yang tertawa lirih saat melihat wajah cemerut sang anak yang sudah serius malah dipercandai tersebut. Ih, Umi mah. Rengek Naina. Keesokan harinya setelah melaksanakan sholat subuh, Naina dan Hamis bersiap-siap. Tapi lebet-lebetnya, Naina sih? Walaupun ia bercadar, tapi ia tetap didandanin. Padahal ia sudah menolak. Cukup pakai sibak dan berak sedikit saja, ia memintanya. Namun muat tersebut masih saja membantahnya dengan berkata, Ini yang minta didandanin kusmis, Ustazah. Tekan muat tersebut. Akhirnya Naina hanya bisa pasrah saja saat didandanin seperti ini. Cie-cie yang jadi pengantin baru. Jangan lupa segera bikin amal kedua ya. Goda bunga yang baru saja selesai bersiap. Bunga, Baim dan juga Ilyas ikut mendampingi Naina menikah hari ini. Sebab Pak Samsul dan Bu Umia masih belum bisa ikut terbang ke Indonesia. Karena bayi mereka yang masih cukup rentan itu. Apa sih? Saud Naina dengan ketus, Tapi wajahnya menyeburkan warna merah yang cukup ketara. Karena mendengar godaan sang sahabat sekaligus saudaranya juga. Hele, Bunga cekikikan saja. Dek, kamu sudah siap? Tanya Baim pada Naina. Masya Allah cantiknya. Imbu Baim yang kagum saat melihat wajah Naina dengan make up sederhana tersebut. Bunga pura-pura berdehem untuk menyadarkan sama suami. Eh, ada zauzatinya emas yang paling cantik dan seksi. Ucap Baim yang membisikkan kalimat di akhir ucapannya tersebut. Aduh, 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 kok mendelek jadi pada segini ya? Ucap Bunga sambil mengipasi wajahnya yang memirah tersebut. Perasaan asanya nyala deh. Celotuk Naina yang menatap kedua pasutri tersebut dengan sedikit mengerit. Eh, itu... Hmm... Bunga maupun Baim diput saat tingkah saat mendengar perkataan tersebut. Ah, sudah mas mau lihat ke depan dulu? Siapa tahu Ustadz Hamis sudah siap. Elak Baim yang langsung pergi meninggalkan sang istri. Kalian kenapa? Tuntut Naina dengan perasaan penasaran. Eh, enggak, bukan apa-apa. Sahut Bunga yang memalingkan wajahnya tersebut. Kalian sebenarnya kenapa sih? Naina masih saja bertanya. Ustadzah, mari kita ganti bajunya. Ucap Munga dengan tiba-tiba. Ah, iya. Sahut Naina. Saat ini Hamis sedang mendal mandir di asrama putra tempat para santri putra berada. Ia, Hamis diungsikan ke asrama putra selama menjelang pernikahan mereka. Sebab Naina sekeluarga menempati rumahnya keluarga besar tersebut. Sehingga mau tak mau dirinya mengungsi ke asrama putra. Udahlah Ustadz, dari tadi saya pusing lihat kamu mendal mandi terus. Komentar Baim yang pusing melihat tingkah laku sahabannya tersebut. Saya itu sedang grogi, Baim. Sahut Hamis. Waktu kamu nikah, apa kamu nggak grogi? Tanya Hamis yang mendekat pada Baim yang sedang asik membalas jahat dengan sang istri. Baim menatap Hamis yang juga menatap dirinya dengan intens tersebut. Jangan terlalu dekat, saya masih normal, Ustadz. Celetuk Baim. Kamu pikir saya nggak normal apa? Sahut Hamis dengan kesak. Ya sudah, sana agak jauhan dikit dari saya. Khususus. Baim mengimbaskan tangannya seakan-akan mengusir Hamis. Akhirnya Hamis bergerak sedikit menjauh dari Baim. Namun ia tetap menatap Baim dengan tatapan menuntutnya. Kamu belum menjawab pertanyaan saya, loh. Ujar Hamis. Pertanyaan apa? Tanya Baim dengan kebingungan. Tentang kamu pertama kali nikah, apakah kamu nggak rasa grogi? Ucap Hamis yang mengulang lagi pertanyaannya tersebut. Ya grogi lah, rasanya tuh lebih menakutkan daripada sunat. Ucap Baim yang menahan tawanya. Ia tahu bila calon suaminya Naina ini ada trauma saat di sunat waktu kecil. Dan dia dengan sengaja menakut-nakutinya. Lebih menakutkan daripada sunat? Cucit Hamis yang menelan air liur dengan sulit. Hmm? Baim hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kamu sedang nggak berbohong kan? Ucap Hamis yang memincingkan sebelah matanya tersebut. Ya, ndaklah. Untuk apa aku berbohong? Sahut Baim yang kembali lagi menatap layar ponselnya tersebut. Hamis berkali-kali mengembuskan nafasnya tersebut. Tetapi ia malah bertambah grogi saja. Bayang-bayang waktu di sunat dulu seketika muncul dengan cepatnya dan membuatnya merasa sedikit pusing. Baim yang melihat wajah pujat Hamis pun menjadi khawatir. Ia bertanya-tanya di dalam hati, apa ia keterlaluan menakut-nakutinya ya? Sudahlah, ustad. Nggak akan seperti apa yang kamu pikirkan. Ucap Baim yang mendekat ke arah Hamis. Kamu hanya diberi nasihat tentang pernikahan dan juga kewajiban sebagai seorang suami yang diharuskan. Bimbunya lagi. Dan lagi, bukannya kamu sudah mengetahui materi tentang hukum pernikahan. Jadi anggap saja sekarang adalah prakteknya. Tambahnya lagi. Entahlah, saya masih berasa grogi saja, Im. Kamu tahu kan ini pertama kalinya untuk saya? Ucap Hamis dengan lesu. Apa kita tunda saja dulu? Janda Baim. Eh, jangan dong. Ini kan yang saya impikan selama ini. Saud Hamis. Ya sudah, relax saja kalau gitu. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan secara perlahan. Saran Baim. Akhirnya Hamis melakukan apa yang disarankan oleh sahabatnya itu. Ucap Hamis dengan sekali tarik nafasnya. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu pada para saksi yang ada. Sah, 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 sah. Alhamdulillah. Saud pak penghulu tersebut. Sementara itu Naina yang berada di dalam rumah juga merasa kukup. Saat mendengar Hamis mengucapkan ijab tersebut, seketika air matanya menetes. Saat dirinya membayangkan bila yang menikahkannya bukanlah sang ayah, tapi penghulu yang diwali oleh semua orang. Ayo, nah. Nah, ajak bunga dan kakak ipart Hamis tersebut. Naina dengan segera menghapus air matanya itu dengan tisu dan berjalan menuju tempat ijab kabel tersebut dengan senyum di balik jadarnya itu. Setelah sampai, ia langsung didudukan di sebelah Hamis yang menatap sembarang arah. Hamis takut ia tak akan kuat menahan kudaan yang ada dihadapannya tersebut. Untuk mempelai pria, silakan membacakan doa terhadap penghantinnya. Tegur sang penghulu. Baik pak. Sahut Hamis. Dengan segera, Hamis memegang kepala sang istri dengan tangan yang sedikit gemetaran tersebut. Dan ia pun lantas saja membacakan doa khusus penghantin. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira majabal ta'alay wa'udhubika min syariha wa syarih majabal ta'alay Ucap Hamis. Setelahnya, sesuai arahannya, Naina pun mencium tangan Hamis dengan taksim. Dan mereka langsung sungkem ke Abi dari Hamis dan setelahnya Umi dari Naina. Dengan derai air mata, Ia dan Hamis memiliki perasaan yang sama, yaitu sedih karena ayah dan ibu mereka berdua tidak bisa menyaksikan pernikahan mereka tersebut. Sementara di sisi lain, Ustadz Fatir dibuat kecewa oleh sang istri yang kira solehah, namun ternyata dirinya salah besar saat mengetahui kenyataan yang ada tentang istrinya itu. Bar sambung. Lanjut di bab 81 ya. Anak-anak-anak. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak.